Halo guys, sebelum kita masuk ke videonya, saya mau kasih tau info terbaru dulu nih ke kalian semua. Jadi di update 3.2 kali ini, pihak PUBG Mobile telah menambahkan fitur baru di bagian homestead. Nah, buat teman-teman yang belum tau, ketika kalian masuk di rumah kalian, kalian itu bakal melihat event kompetisi rumah yang baru saja ditambahkan di update 3.2 ini coy. Dan event ini tuh kurang lebih mirip dengan event battle popularity ya. Jadi kalau kalian berhasil menang di kompetisi ini, kalian itu bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah disediakan di event kompetisi rumah ini. Oh iya, syarat untuk mengikuti kompetisi rumah ini, kalian itu harus memiliki setidaknya 200 poin kesejahteraan rumah dulu guys. Dan buat kalian yang merasa poin kesejahteraan rumah kalian itu udah melebih 200 poin, saran saya mending kalian ikut event kompetisi rumah ini. Karena dengan kalian mengikuti event kompetisi rumah ini, kalian itu bisa mendapatkan hadiah outfit body falcon eksklusif secara gratis. Jadi tunggu apa lagi guys, buruan deh, daftarkan diri kalian dan tunjukkan kreativitas kalian untuk mendapatkan hasil vote yang lebih banyak di event kompetisi rumah ini. Assalamualaikum semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik lah ya. Nah, karena video kontrol layout 3 jari saya yang ini lagnya itu udah nyampe 1000, jadi di video kali ini saya bakal nepatin janji saya ke kalian semua, yaitu membagikan settingan kontrol layout 3 jari khusus untuk di settingan kontrol yang ketiga. Oh iya, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa juga ya untuk bantu like dan share video ini ke teman-teman kita yang lainnya. Mari sama-sama kita bangun channel ini, agar bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi ke semua orang. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke inti videonya. Oh iya, buat kalian yang ingin bermain menggunakan kontrol 3 jari, sekali lagi saya mau ingetin ya, bahwa ketika kalian bermain menggunakan layout 3 jari, settingan dasarnya itu berbeda dengan settingan dasar yang digunakan oleh pelayar-pelayar 4 jari ataupun 5 jari. Jadi, buat kalian yang masih bingung dengan settingan dasar ini, kalian itu bisa ngikutin aja settingan dasar yang bakal saya bagi sekarang ini. Untuk di settingan dasar yang pertama, kita bakal mulai dari tampilkan tombol tembak CCG ini dulu ya. Nah, untuk di fitur tampilkan tombol tembak CCG ini, udah pasti ya kita aktifin. Dan kalau untuk mode tembak bolt action rifle dan mode tembak shotgun ini tuh bebas ya, tergantung dari selera kalian masing-masing. Kalian mau pakai mode yang tekan bisa, kalian mau pakai mode yang lepas juga bisa. Tapi kalau kalian adalah pelayar pemula, dan kalian masih bingung gitu ya dengan kedua fitur ini, kalian bisa cek full penjelasannya di video saya yang ini. Oke, sekarang kita lanjut di bagian pengaturan scope. Untuk di mode scope ini, buat kalian pelayar 3 jari, saya lebih menyarankan kalian untuk menggunakan mode yang kombinasi aja. Alasannya kenapa? Karena gini cuy, ketika kita bermain menggunakan lewat 3 jari, pasti kita bakal menemukan momen di mana kita itu harus menggunakan mode tekan dan di mana kita itu harus menggunakan mode yang tahan. Karena sekali lagi saya ingatin ya, pelayar 3 jari itu berbeda dengan pelayar 4 jari ataupun 5 jari. Jadi buat kalian yang ingin mendapatkan hasil gerakan refleks yang cepat, saran saya mending kalian menggunakan mode yang kombinasi aja. Oh iya, biar kalian gak terlalu bingung gitu ya sama apa yang sudah saya jelaskan barusan, kalian itu bisa cek video penjelasannya di video kontrol lewat 3 jari saya yang ini. Oke, kita lanjut di pengaturan rotasi kamera DS. Nah, buat kalian yang ingin bermain menggunakan kontrol lewat 3 jari, untuk di bagian pengaturan rotasi kamera DS ini tuh bebas ya. Kalian mau aktifin atau enggak. Tapi kalau menurut saya sih, mending kalian aktifin aja. Khususnya buat kalian yang baru menggunakan kontrol 3 jari. Oke, sekarang kita masuk di bagian pengaturan intip. Nah, di bagian pengaturan intip ini, kalian itu wajib banget aktifin yang namanya miring dan buka skop ini. Kalau kalian ingin bermain menggunakan kontrol 3 jari. Jadi, fungsi dari miring dan buka skop ini, ketika kalian nge-pick, skop kalian itu bakal otomatis terbuka. Jadi, kalian enggak perlu lagi tuh. Nekan pick dulu baru nekan skop lagi. Lanjut, di bagian pengaturan kamera selagi miring, kalian itu wajib juga aktifin ya. Dan untuk mode miringkan badan ini tuh, saran saya mending kalian pakai yang kombinasi aja. Sama seperti di pengaturan skop yang sudah kita bahas tadi coy. Oke, settingan basic udah selesai kita atur. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Gimana sih cara setting kontrol layout 3 jari? Nah, jadi buat kalian yang mau pindah main ke 3 jari, tapi kalian masih bingung gitu ya nyari settingan yang pas, kalian bisa ngikutin settingan kontrol layout dari saya. Oh iya, sekali lagi kontrol layout yang saya bagi sekarang ini tuh adalah kontrol layout 3 jari di settingan kontrol yang ketiga ya. Jadi, buat teman-teman yang ingin menggunakan kontrol layout ini, kalian itu harus menempelkan kode ini di settingan kontrol yang ketiga. Karena kalau kalian tempelkan kode ini di settingan kontrol yang pertama, kode ini tuh nggak bakalan bisa digunakan. Dan inilah dia kode layout 3 jari untuk di settingan kontrol yang ketiga. Oh iya, kode ini bakal bertahan selama 1-2 bulan ya teman-teman. Jadi, kalau video ini belum nyampe sebulan atau dua bulan, dan kalian itu komen, Bang, kodenya udah expire bang. Saran saya, mending kalian cek baik-baik dulu deh kodenya. Mungkin kalian salah masukin kode, atau mungkin kalian malah masukin kode ini di kontrol layout yang pertama. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di video singkat kita kali ini. Jika kalian membutuhkan informasi lebih tentang seputaran game PUBG Mobile, jangan lupa juga ya untuk selalu cek tutorial saya yang lainnya. Saya harap ada pembelajaran baru yang dapat kalian ambil dari channel ini. Sekian dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax